IKATAN DOKTER INDONESIA Ikatan Dokter Indonesia memamparkan rencana penelitian pemberian obat pengencer darah kepada pasien COVID-19 yang akan dilakukan bersama TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Mayoritas penyebab kematian pasien positif COVID-19 dikarenakan adanya pembekuan darah pada organ vital. Tujuan penelitian kita, kerjasama antara IDI, TNI Angkatan Darat, dan BIN adalah menilai efektivitas pemberian obat pengencer darah pada pasien COVID-19. Populasi penelitian adalah populasi pasien-pasien yang direwat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat bulan September sampai dengan Oktober. Pasien ini bisa pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau ada pula pasien yang menunggu hasil pemeriksaan swab PCR. Jadi pasien-pasien yang confirm sama suspek itu sudah mendapatkan terapi anti-kuagulannya. Hal yang menjadi perhatian, jadi ini nanti pasien-pasien yang diberikan terapi pengencer itu akan kita lihat di dua hari. Biasanya dirawat sampai 14 hari, berarti 7-8 kali dilakukan pemeriksaan. Akan ada kemungkinan pasien itu stabil. Kalau stabil berarti setelah membaik, setelah 14 hari, ya pasiennya pulang. Tapi tetap harus dipantau. Dengan kalau dirawat, terapi obat pengencer darahnya disuntikkan. Gitu sekali, disuntikkan. Tapi kalau pulang nanti dengan obat ini. Selain itu, Jenderal TNI Andika Perkasa juga menerima penjelasan dari Ikatan Apotekar Indonesia tentang kerjasama pendidikan, riset uji klinis herbal imunomodulator dan KINA hingga pengembangan mobile lab COVID-19 dengan konsep test, trace, and treatment yang diutamakan untuk anggota TNI dan Polri. Jadi yang kami kembangkan adalah obat-obat yang sudah punya izin EDAN. Jadi tidak ada permasalahan nanti pada saat sudah ada hasil di uji klinik tinggal langsung saja digunakan. Dengan konsep repurposing. Dan ini memang di beberapa negara juga sudah dilakukan seperti ini. Untuk uji klinik INA, ini sudah proses akhir dari ethical clearance di lead bank cash Kemenkes dan juga mendapatkan izin dari PPUK dari BIPO. Sedangkan untuk yang kedua, yang herbal imunomodulator, kami dalam proses untuk membuat beberapa dokumen untuk uji klinik. Rencana riset uji klinis IDI dan IAI dengan melibatkan Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sampai saat ini. Terima kasih Prof. Carey, Dr. Prasetyo. Ini pasti kita akan menindaklanjuti supaya memang solusi-solusi alternatif ini semakin banyak. Betul Pak Pras ya? Ini segera. Minggu depan kita mulai. Muzik 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 Terima kasih.